Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami, Lawan Kesehatan Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Pada video kali ini, saya akan membagikan atau menginformasikan mengenai lawan yang ada di rumah sakit Setia Negara, Daerah, Ibu Kota, Jakarta Buat teman-teman yang ada di sekitarnya atau ingin ke Jakarta untuk bekerja Di sini saya akan memberikan informasi mengenai lawannya di rumah sakit Setia Negara Nah untuk komen secara lawannya dan bagaimana cara mendaftar Mari kita simak video ini dari awal sampai Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini nantinya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan lebih lengkap lagi Nah untuk informasinya sendiri silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari rumah sakit Setia Negara Di sini untuk website sendiri teman-teman tinggal untuk mempermudah Ketik saja RS Setia Negara Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini di awal Atau teman-teman langsung masuk saja ke www.rssatianegara.com Website resmi dari rumah sakit Setia Negara Halo teman-teman langsung mengklik link di deskripsi video ini untuk langsung masuk saja ke website-nya Dan untuk informasinya silahkan teman-teman langsung klik saja di sini Kemudian nanti kita akan menunggu untuk website-nya Nah nanti website-nya akan ada tampilan seperti ini ya Website awal dari rumah sakit Setia Negara Nah dimana informasinya atau dimana informasi lawannya Silahkan teman-teman langsung masuk saja ke karir ya Karirnya di bagian atas kanan ya Ini ada pilihan, ada brand-nya tentang kami, dokter kami, pelayanan Kemudian komerite, partnership, kemudian promosi, dan karir Di sini silahkan teman-teman untuk mengklik saja di karir Atau teman-teman yang masih ngampang ya Atau masih belum bisa percaya websitenya Silahkan teman-teman bisa atau ingin menanyakan lo wanya Teman-teman bisa menghubungi kontak milik rumah sakit Setia Negara ya Di sini tinggal klik saja Nah di sini ada kontak nama Nanti teman-teman tinggal mengirimkan pesan di sini Nanti otomatis atau teman-teman bisa WA ke nomor ini ya Atau menanyakan informasi lawannya Nah di sini untuk karir kita akan melihat untuk karirnya Atau lawannya tinggal teman-teman klik di sini saja Kemudian nanti akan ada tampilan karirnya di sini ya Di sini kebetulan lo sakit Setia Negara sedang membuka informasi lawannya ya Di sini yang pertama untuk lawannya sendiri yaitu Dokter spesialis Gizi Klinik ya Untuk perseratannya sendiri Di sini untuk pendidikan minimal S2 spesialis Gizi Klinik Kemudian memiliki surat tanda registrasi STR yang masih aktif Mampu berkomunikasi efektif berkepribadian baik Memiliki integritas dan energi tinggi serta sehat jasmani dan rohani Kemudian untuk lawangan yang kedua di sini ada perawat dan perseratan Di sini pendidikan S1 atau D3 keperawatan dan berpengalaman Untuk yang fresh graduate seperti biasa silahkan tidak ada salahnya untuk mendaftar Kemudian memiliki surat tanda registrasi aktif dan anggota aktif dari PPNI ya Di sini untuk pendidikannya nurse ya Jadi S1 ini untuk pendidikan memiliki surat tanda registrasi Otomatis teman-teman harus lulus nurse dulu ya Jadi S1 ini belum bisa mendaftar Kemudian ada keinginan untuk belajar dan mengikuti Deklat baik internal maupun eksternal Kemudian sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya di sini ada informasi mengenai lawangan dokter umum ya Untuk persyaratannya sendiri Yang pertama ada pendidikan minimal profesi dokter Usia maksimalnya 35 tahun Kemudian memiliki surat tanda registrasi atau STR yang masih aktif Kemudian memiliki sertifikat ACLS, ATLS, dan IPARGES Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan interpersonal baik Mampu bekerja secara tim maupun individual penempatan di klinik perusahaan Dan masih bekerja sama dengan rumah sakit Dan di sini yang selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya adalah lawangan rekam medis Untuk persyaratannya sendiri yaitu pendidikan minimal D3 rekam medis Jadi minimal jadi di atas D3 silahkan mendaftar Usia maksimalnya 27 tahun memiliki surat tanda registrasi atau STR yang masih aktif Kemudian memiliki komunikasi interpersonal baik Kemudian mampu bekerja secara tim maupun individual dan sehat jasmani dan rohani Kemudian selanjutnya ada admisi Persyaratannya yaitu pendidikan D3 semua jurusan Jadi buat teman-teman semua semua jurusan bisa mendatar menjadi admisi Yang selanjutnya adalah wanita usia maksimal 27 tahun Menguasai tata bahasa yang baik Menguasai komputer berpenampilan menarik sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya ada analis kesehatan Dengan persyaratan pendidikan minimal D3 analis kesehatan Memiliki surat tanda registrasi STR Bersedia mengikuti pelatihan bank darah Dapat melakukan plebentomi Kemudian dapat melakukan pekerjaan dengan cara manual Ramah, teliti, dan komunikatif Serta sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya ada staf fisioterapi Disini untuk persyaratannya yaitu pendidikan minimal D3 fisioterapi Usia maksimal 27 tahun Memiliki surat tanda registrasi atau STR fisioterapi aktif Kemudian berpenampilan menarik, terampil, dan jujur Kemudian sehat jasmani dan rohani Yang selanjutnya ada apotekor Persyaratannya yaitu pendidikan minimal S1 apotekor Dan berpengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit Memiliki surat tanda registrasi apotekor Yang masih aktif memiliki jiwa kemimpinan Serta sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya adalah asisten apotekor Dengan persyaratan pendidikan minimal D3 farmasi Memiliki STRA atau STR teknik farmasian Pengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit, jahat, jasmani, dan rohani Kemudian selanjutnya ada perawat ICU Ini untuk persyaratannya sendiri yaitu pendidikan S1 atau D3 keperawatan Dan berpengalaman di ICU Nanti dibuktikan dengan sertifikat ICU Kemudian memiliki surat tanda registrasi S3 masih aktif dan anggota PPNI Kemudian ada keinginan untuk belajar dan mengikuti debat Baik internal maupun eksternal Dan yang selanjutnya ada sehat jasmani dan rohani Kemudian perawat OK Dan persyaratan pendidikan S1 atau D3 keperawatan Dan berpengalaman di kamar bedah Memiliki surat tanda registrasi STR aktif dan anggota PPNI Bersedia jaga cito jika dibutuhkan Dan sehat jasmani dan rohani Kemudian yang selanjutnya ada perawat IGD dan peristi Kemudian di ini persyaratannya yaitu pendidikan S1 atau D3 keperawatan Ada pengalaman di IGD dan peristi Kemudian memiliki surat tanda registrasi STR yang masih aktif dan anggota PPNI Kemudian memiliki sertifikat BTCLS Kemudian selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani Kemudian untuk persyaratan umumnya Yang tadi itu yang dibawa adalah persyaratan khusus ya Jadi di selanjutnya ada persyaratan khusus Jadi untuk semua Yang pertama ada surat lamaran Kemudian daftar hiwayat hidup Kemudian fotokopi KTP dan SKCK Kemudian fotokopi jasa dan STR Kemudian pas foto 4x6 dan 3x4 masing-masing satu lembar ya Ini diusahakan buat teman-teman yang berwarna ya Kalau tidak merah ya Biru ya Kemudian fotokopi sertifikat yang diperoleh Nah untuk pengiriman lamaran sendiri Silahkan teman-teman mengirimkan lamaran ke HRD RS Setia Negara Di Jalan Agung Utara Raya 1 Blok A Sunter Jakarta Utara Atau teman-teman tinggal mengirimkan email saja ya Yang lebih murah dan efisien ya Untuk emailnya sendiri di HRD RS Setia Negara.com Atau teman-teman nanti tinggal langsung masuk saja Atau memasuki website dari rumah sakit Setia Negara Nah mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini Yaitu informasi yang ada di rumah sakit Setia Negara Nah semoga untuk video ini dapat bermanfaat Silahkan buat teman-teman semua Yang ada pertanyaan ataupun mungkin ada informasi lawangan Bisa DM kami di Instagram Ataupun silahkan komen di kolom komentar di Youtube Maupun di Instagram Nah mungkin seperti itu saja video ini Semoga video ini dapat bermanfaat Dan saya Admin Lawan Kesehatan Untuk Diri Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax